Gak mau pula dibantuin kan? Terserah banget, aku paksa lah kan Dutuh kalunya, aku kasih fotonya ya Nanti fotonya aku kasih lihat di sini ya, guys Kalo udah di belakang kayak rakyat Sugiyono Eh, hahahha Kok kamu tau sih? Ya tau lah, itu kan Kok aku juga tau? Oh iya, hahahha Halo semuanya, selamat datang kembali ke Tashirah Bina Channel Heeey Jadi kita baru balik dari Jepang Iya, banget Kemen makanannya yang di itu enak banget kan? Itu yang di disnow Iya, wah parah gila Mungkin mau bikin ya banget Selamat menikmati pudingnya dulu Jadi di sini di video kali ini kita mau ceritain Tentang kita mau makan makanan dari Jepang Sebenernya tuh ada banyak di rumah Cuman aku tadi gak bawa semuanya Karena aku hari ini nginep di hotel Aku besok kaget ada jadwal syuting Jadi ini puding yang aku bawa dari Jepang Dan ini tuh ada cerita, nanti aku bakal ceritain sekalian aku makan ini Cuman, firstly first Terus aku mau nge-review dulu mochi daifuku Ini titipan nevanya Jadi aku beli, ini di last minute banyak btw Oh iya? Gimana? Terakhir itu tuh sebelum kakak mau pulang Kakak tuh beli koin yang tadi banyak makan Yang mozzarella itu Nah pas jalan pulang tuh mas Jinno ternyata lihat Yang ini ada daifuku Terus kita sambil hujan-hujan, mudang payung Terus kita mampir lah ke toko itu Buat beli mochi daifuku Jadi daifuku Kalo daifuku yang strawberry nya di atas tuh Tadah banyak ya? Kalo yang bener-bener di dalem kayak di Dalem kayak yang di titip-titip Susah Susah nyarinya Kita udah nyari di sindipu, Osaka, si Buya dan ga ada Nah kita cuma nunggu satu Kita cuma nunggu satu Itu isinya ada satu, dua, tiga Satu box ini isinya ada 3% Jadi mari kita review dulu Mochi daifuku khas Jepang Yang isinya strawberry Sebenernya aku udah kenyang banget sih guys Tadi aku bisa makan mie wakob Satu Dan itu kayaknya banyak banget Gue ga tau cuman berapa Tapi balik dari Jepang gitu kayak Ini ga sih balik-balik ke Indonesia? Oh iya berasa banget sih Soal gue kayak ga bisa makan nasi Indonesia gitu Sombong amat Ya ga tapi kayak makanan Jepang sama eroto gimana? Jauh Jauh lebih enak kan Jepang Oh iya Jepang itu lebih tertelan makanannya Karena ya kan kita udah biasa makan makanan Jepang ga? Di sini kayak Apa namanya? Sushi Kintan gitu-gitu Jadi Udah Di sana daging kintannya Engga, kintan sih semua Korean food Tapi banyak kayak kintan Di sana dan Jepang juga ada Yakitori 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 Let's try first bite Selamat malam Jadi tuh guys Walaupun aku Tadi tuh sebenernya aku tuh bisa malah dibawa Vanya Sama aja Mau bawa Vanya kemarin Tapi Vanya itu padat banget ya toal kuliah Jadi ga bisa dibawa Mudah-mudahan Sooner or later kita bisa bawa Vanya Let's try Let's try our first bite for mochi daifuku Basa boleh nyaruh kan? Eh Basa apa ya? Ini dia Kita ada kimas Kita ada kimas Kita ada kimas Kita ada kimas Ini ada strawberry ya Jangan dulu jangan Selamat malam Jadi tuh Sebenernya ini bukan dari buku masi pertama yang aku makan Aku udah pernah nyobain ini Ini di Tukiji Market Ini enak banget Tapi Yang waktu itu dipake Strawberry nya itu strawberry Korea Yang food street tuh loh Tiga kali ada pas lebih manis Daripada mochi Strawberry yang ini Cuman Ini juga udah rasanya manis ya Kayak rasa slice strawberry kan Ini yang ketiga kita coba ya Kedua kita coba di Wasaka Ya Jadi sebenernya Jepang itu Semua makanan itu bener-bener kemakan Mungkin dari 10 restoran yang kita datangin Cuman satu yang gak enak Yang tempura-tempura itu Sebenernya itu yang gak enak tadi semuanya Ini tuh kayak Berpasit ya Berpasit dan bertepu Mochi emang kayak gitu dong Kalau kalian kayak Enggak Ini berpasit ya Yang kemarin Ini berpasit Ya kalau yang kemarin tuh kenyal Yang kita lakukan di Disney Ini enggak Iyanya Berapa diranya Aku 8 per 10 Aku lebih suka Yang kedua Aku lebih suka yang kedua Enak misalnya Dengan Mami Itu enak loh Tapi karena ada pasitnya ngegang Iya bener 8 per 10 dari aku Ini adalah 8,5 per 10 Yang menghabisin Dari Jepang Bisa gak masuk kulkas bisa gak? Bisa-bisa sih Masih ada bukannya kita Masih ada kok kita di rumah Iya Tapi bukan buat kamu Yang di rumah Jangan gitu dong Pasian Oke Let's try The Viral Pudding Merekanya tuh Ohio ya Ini yang ini nih Liatan ya Itu mereknya Ohio Pudding ini tuh Bener-bener Pudding Terenak Yang pernah aku Makan Sebenernya rekomendasinya Cavio Jadi Cavio bilang Kamu harus cobain Pudding ini tuh Enak banget Jadi kita selama di Jepang itu Bener-bener kayak Cavio itu aku panggilnya Mami Aku panggilnya Mami Fio sekarang Karena aku tuh bener-bener kayak Ngerasa di taking care gitu loh Sama Cavio Cavio itu bener kayak Makan-makan Jangan lupa ya Vitamin-vitamin Jangan lupa Mau coba ini gak mau makan Ini gak Pokoknya Cavio gitu Dia bawel tapi In a positive way And I like it I love her so much Jadi Jangan macem-macem sama Cavio Aku yang komen Kita coba ya Ini Pudding Yang Ohio Ini tuh belinya di Family Mart Dan aku gak tau harga berapa Tapi yang pasti Jadi gak semua Family Mart ada Jadi di beberapa Family Mart doang Tapi yang pasti ini tuh Rasanya enak banget Jadi kita coba ya Sekarang bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget 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 Gila Ini enak banget Gila Kayak pas dimakan tuh Dia lumer di mulut Terus habis itu ada rasa creamy Aroma susunya naik ke hidung Kamu ceritain kisah di barik Nah, aku ceritain ya Jadi, puding ini tuh awalnya aku beli cuma 4 Nah, 4 itu aku bawa dari Osaka Iya, dari Osaka mau ke Jakarta Tapi dia udah masuk ke dalam bagasi aku Yang koper gede aku gitu kan Karena aku pertama cuma dapetnya cuma 4 Dan aku tuh takut kayak kalo misalkan aku beli banyak di awal Spire tuh deket Jadi tuh yang aku dapet itu expire di tanggal 2-3 bulan 5 Aku masih nyari yang kayak Spire-nya bulan depan deh biar bisa gue simpen Biar bisa gue jadiin stok di rumah gitu kan Nah, singkat cerita Di hari terakhir saat kita mau balik ke Jakarta tuh Kita ngider lah tuh nyari family mart yang ada di daerah nambah Nah, dapet nih Dia ada jual kurang lebih ada 12 Aku ambil tuh 12-12 nya buat aku bawa ke Jakarta Ini aku beliin buat kakak bawa pulang buat kamu coba Wah, semua siap gimana ini bisa dibawa ke Jakarta gak ya buat nyanya? Kakak, aku emang selalu inut sama adi aku Sama Raffi juga akan Iya dong, kalau Raffi makanan gak bisa Takutnya Raffi gak bisa coba Dia harus dikirim ke Medan lagi kan takut Nah, akhirnya aku ambil tuh 12-12 nya Karena itu barang-barang yang lain udah masuk ke bagasi Dan udah koper gede-gede itu gak bisa dibuka Bukan gak bisa dibuka lagi sih Ribet lah ya, gak bukar-bongkar lagi Akhirnya si puding yang 12 biji yang aku beli terakhir ini Aku masukin ke koper kabin Aku gak tau nih regulasinya kalau untuk makanan Aku pikir yang gak boleh masuk kabin itu Itu cuma cairan-cairan kayak sabun, sampo yang lebih dari 100 ml Ternyata makanan juga gak boleh lebih dari 100 gram Dan wikis ini tuh dia lebih dari eh Bukannya karena liquid aja ya gak boleh? Oh bukan-bukan Jadi dia gak boleh jar lebih dari berapa gram itu loh Kalau jar kalau gak salah gak boleh lebih dari 30 gram Kalau gak salah aku juga gak tau ya Ini kok bisa dapat yang 26? Nah, gak boleh lebih dari 100 gram Sementara ini tuh 115 gram beratnya Jadi berarti kan ini gak bisa lewat dari cabin kan Nah, aku tuh udah kayak pas koper kabin aku itu dibongkar Aku tuh udah kayak yang Yah, kasian banget Terus awalnya aku kayak udah Yaudah deh ikhlas aja gak apa-apa Nanti mungkin aku mesti balik lagi Mungkin aku bisa bawa vanya kesini buat nyobain di puding gitu kan Atau mungkin next aku bisa bawa puding aku masukin ke bagasi apa gimana Tapi yang bikin aku berubah fikiran tuh gara-gara aku ngeliat mukanya Uti Uti tuh bener-bener udah kayak gini Yah, sayang banget lagi pudingnya Uti suka banget juga Uti tuh suka banget sama puding ini Dia suka banget sama puding ini Dia tuh makan puding ini sehari bisa tiga Jadi, pas aku ngeliat dia Jadi guys, aku tuh kalo ngeliat Aku kalo lagi jalan sama Fuji, jujur aja ya Kenapa aku sama Fuji tuh kayak care banget Karena aku ngeliat Fuji tuh sama kayak dia Ya bener ya, kita kadang-kadang suka kelompasan manggilnya D D, gitu Baga kan Jadi, apa lagi aku aku suka manggil dia D karena aku manggil Vanya Karena kita manggil Vanya kan? Bukan so-soan manggil ade Bukan so deket, so akrab, bukan namanya Allah Tapi karena memang kita nganggapnya tuh kayak Vanya gitu kan Yang kayak ada Vanya nih di sekitar kita gitu Terus, karena aku ngeliat Uti tuh udah kayak Yah, ini diambil, ini sayang banget, ya gitu kan Aku langsung kayak, gimana ya? Gua coba deh Tapi jujur guys, orang-orang imigrasi di Jepang itu lumayan strik Kalian harus tau kalo Jepang itu kota yang strik Jadi kalo kalian di Jepang ini ga boleh nge-fap sembarangan Karena kalo nge-fap sembarangan, kalian tuh turis bisa di-deportasi Oh iya Bisa di-deportasi Kita ga boleh nge-fap sembarangan tempat Jadi tuh ada tempat khusus ya untuk nge-fap Gak bisa di tengah jalan, nge-fap itu ga boleh Kalau nge-fap di Jepang itu ga kayak suka-suka hati Suka-suka hati, tapi sampe ada salah satu driver yang negur Kita langsung kayak, oh kita ga boleh nge-fap di tengah jalan Di pinggir jalan, sambil jalan itu ga boleh Tapi ada beberapa jalan yang kita liat, orang Jepangnya juga kenapa sih Cuman kayak tergantung tempat lah Jadi kalo di Tokyo itu Aturannya kayaknya lebih strict daripada di Osaka Menurut aku Karena kalo Osaka itu kotanya memang lebih low-key dan lebih santai Jadi peraturan juga ga terlalu strict Nah singkat cerita Karena itu kita ketahannya itu di Tokyo Aku udah mikir, gimana ya ikhlasin aja apa gimana ya Tapi aku suka banget nih sama di Puding Dan berarti kan aku cuma bisa bawa 4 biji pulang Sementara aku tuh pengen share kayak, ini nih Vanya bawa 3 ke kosan apa berapa gitu kan Akhirnya aku usaha tuh, aku persisten untuk ngomong sama orang yang mediasinya kayak Excuse me, do you have any advice so I can bring that pudding to my hometown Because this is my first time coming to Japan And I really want to bring it to home Because my family is waiting for me And I think they would love this pudding Jadi intinya kita bilang kesana cuma bawa kesana cuma bawa puding This is my first time coming to Japan And I think my family would love this pudding Because this really delicious, aku bilang apa kan Terus itu pertama kayak ga ngerti aku ngomong apa loh Si yang pertama itu Wait a minute, wait a minute, I'm gonna call my college card Dia bakal panggil koleganya dia gitu kan untuk ngobrol sama aku Akhirnya tuh aku inget banget orang imigrenasi tuh namanya Veya Aku sampe asking her name gitu kan What's your name by the way gitu kan Terus dia bilang kayak My name is Veya I will try to help you ya I will call the checking counter And I will try to reach them to help you To bring the pudding inside the box And then give it to the baggage gitu kan Terus abis itu tiba-tiba dia bawa box Boxnya tuh kayak box kendus Indomie gitu gede Dia bilang Is it too big for your pudding? Gitu 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 Terus kayak ini pudding itu dibahas terus aja Selama kita ngobrolin gitu Is it too big for your pudding? No 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 not really That's fine, that's fine It's really perfect for me Aku bilang gitu kan Akhirnya dia masukin pudding, dia susun Dia bilang ini But I'm scared that you will shake on the flight Dia bilang gitu Karena kan itu bakal ada kayak ruang untuk goncang-goncang kan That's fine, that's fine I will try to fulfill the box Aku bilang gitu kan Aku buka koper aku Dan Alhamdulillah tuh di dalam koper ada sejadahnya Mas Juna Mau kena aku Sejadah ada satu sarung satu Mau kena satu bomber aku Terus bomber kan fluffy ya Pas banget tuh diatasnya kita susun si bomber dan segala macem kain-kain itu Jadi dia kayak full in the box gitu loh Jadi boxnya tuh bener-bener full Dan si puddingnya ini gak akan shake-shake gitu Nah terus sebelum kita permasalahin pudding ini tuh sebenernya ada satu orang yang ketahan juga barangnya Jadi tuh dia ada beli kayak obat sama body lotion Namanya Mbak Revy Aku inget banget namanya Mbak Revy Itu tuh obat sama body lotion itu punya mamanya dia Aku inget kalo dia tuh barangnya dibuang juga Tapi aku yang bilang kayak Gak bisa kah itu harus dibuang gitu kan Dan ternyata aku juga ikutan kebuang nih Pas dia udah cabut dia udah ikhlasin barang itu Aku inget kalo barangnya dia masih ada di tong sampah Nah akhirnya aku bilang nih sama orang imigrasi Maksudku gini ya Kayak box itu kan gede Pudding aku juga masih padat masih ada tempat untuk naro si botol obat dan body lotion itu kan Akhirnya aku bilang Excuse me Can I take the stuff that you throw the rubbish bin? Because that's my friend's medicine I thought that it was for her mother Terus abis itu kayak aku bilang dia tuh masih keluarga jauh aku Dan kita bakal We will landing at the same airport in Jakarta So I think that I can give it back to her Because I think her mother is really needed Akhirnya tuh barang itu Which one? You can follow me? Akhirnya pokoknya aku gak tau kenapa Semua orang imigrasi itu bener-bener nolongin aku banget Aku ngambil barang itu dari tempat sampah Aku masukin lagi ke box aku Dan aku berhasil membawa barang itu balik ke Indonesia Pas kita mau masuk ke gate Kita mau naik ke pesawat ya Aku cari lagi dia tuh orang itu aku gak kenal kan Akhirnya aku bilang Sorry kah tadi barangnya aku bawa Jadi akhirnya tuh barang selamat sampai ke Indonesia juga Itu tuh intinya tuh semuanya gara-gara di puding Nah terus yaudah tuh itulah cerita tentang puding Ohio yang kita selamatkan ini Aku seneng sih maksudnya kayak akhirnya aku bisa bawa puding ini Dan bener-bener Uti tuh kayak pas ini barang ini puding akhirnya aku bisa ambil Oh satu lagi Udah kan tuh boxnya aku lari Kita lari berdua ke check-in counter Naro box itu buat masukin ke bagasi Ternyata tuh bagasi kita baru ada tujuh Sementara per orang itu boleh bawa bagasi dua Kita berempat, berarti masih ada satu dong Aku sampe bilang gini Aku harus put this box to my bagage It's okay if I should pay more charge for the bagage Aku bilang gitu kan Terus dia kayak Wait a minute, I'm checking your bagage first Akhirnya dia cek 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 There is still one more bagage for your friends named Tami Fujiyanti Ya that's my sister Pchi please put it to her bagage Bagasinya satu doang Cuman ada bagasinya Jadi sih kayak So, I don't need to pay more charge for this bagage Sebenernya yang bawa tiga tuh kita aku Kita berdua yang bawa tiga Cuma kan namanya karena cek yang berempat ngancak Jadi yang Fuji yang satu Akhirnya Box yang lisi puding ini berarti kita masukin bagasi Tanpa ada tambahan biaya sedikit Yang penting usaha dan niat Jadi tuh aku bener-bener kayak appreciate banget sama orang-orang Jepan Karena ya kamu harus tau orang Jepan itu kalo udah nolongin kita dia bakal put effort 100% Pas dateng sampe Jepang kan kita gatau di apartemennya dimana Dicariin sama dia dan dia ikut ikut jalan ke gagal Padahal itu bukan orang apartemen kita Jadi kan kita baru nyampe tuh di depan rumah orang Di depan rumah orang tapi di apartemen juga Nah dia punya apartemen tuh disitu Dia lagi ngurus-ngurusin tamunya terus kakak anggil Excuse me, do you know this address? Dia bukan juga, lu bebak kanan di kiri gitu gak dibawa sama dia Dia ikut, dia ikut coto mate Coto mate apa tuh? Sebenernya Coto mate Terus dia jalan, dicariin kan He 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 Di chamber panel pake blazer Aku udah invest banget sih sama orang Jepan Terus di Jepang itu juga makanannya enak-enak banget Jadi kayak dari 10 restoran cuma 1 restoran yang bener Ini ramen itu loh kak Iciran Iciran ya, enak banget Tapi yang pas mau dibawa pulang ternyata ada kan Jadi ada ikiran yang Ada tulis aja ikiran atau pork Katanya semua bahan disitu gak pake pork sama sekali Kita udah nanya Tapi dia bilang Jadi kakak nanya sama waitersnya gini kan Is this true that this ramen isn't contains any pork at all kakak bilang gitu kan Yes, we change it to beef instead Jadi gitu Jadi pokoknya dia tuh semua bahan yang disini kita ganti ke beef Nah, mereka jual yang kaya samyang-samyang gitu juga bisa dilebus di Indonesia Itu yang kakak ngebawain pulang buat Vanya Karena mereka ketawarin kan Terus kakak bilang I'm gonna buy this Kakak tuh udah nangat Udah banyak banget Tiba beli Buat karyawan udah kakak beliin juga Jadi kakak tuh bener-bener beli Udah 30 ramen Yang kotak-kotak kecil Yang buat Vanya bawa ke kosan Itu satu kotak isi lima Buat di Medan Satu kotak isi lima Buat rumah Sinta Buat Mbak Ajeng Terus tiba-tiba Fuji nih Kak Kakak aku kasih ini buat karyawan kakak Iya Kenapa? Ada bibinya kakak Tuliti ya Uut itu tuliti banget Ada tempelan tiketnya Tapi memang Uut itu tuliti banget anaknya Iya tapi itu bukan tulisan C Bukan tulisan Jepang Bener-bener pork in Ada tersampuknya gitu Yang disitu Tapi tuh keliat ya Udah untung maksudnya Udah untung Tapi Fuji tuh emang keliti banget Fuji tuh bisa kayak Kalo misalkan dia ngeliat sesuatu Dia bisa bener-bener kayak Dia ekspedernya kapan? Kalo kakak kan Udah beli aja dulu gitu kakak Kalo dia kayak Gah ini ekspedernya tinggal 3 hari kak Jangan-jangan Dia tuh emang kayak gitu Dia tuh orangnya Dia tuh smart and Teliti sama kakakpun yang dia baca Lalu gitu Terus Udah disusun nih 30-30 Kamennya kan Terus tiba-tiba Ini ada Babinya loh kak Emang karyawan gue gak apa-apa Kalo mau ngantin Terus Oke Excuse me So This is a programming Ah Ya 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 Itu kartu udah dipegang udah digesek Udah tinggal masukin pin Oh Udah mau dibayar Udah udah digesek tapi kan Tinggal masukin ke dalam mesinnya Tanda tangan kan Tinggal begitu Kalo gak tuh Ke bawah pulang Cepet-cepet loh Ininya Fujito Ininya ya Nyeder Kemudian kan udah ke beli terus Mau diapain Jual Jual Tapi banyak yang suka Jadi itu Ichiran Ramen yang paling terkenal Dan itu Aku gak tau ya di Tokyo ada atau enggak Tapi yang kakak tau Yang no pork ramen itu cuma ada di Osaka Nambah Jadi kalo misalkan temen-temen ada yang mau dateng Nyobain Ichiran Ramen Yang no pork Aku gak bilang halal Karena aku gak tau itu Gak ada sertifikat halal Artinya ada semua Makanya gak ada sertifikat halal Jadi yang Mereka klaim itu cuma No pork ramen Pas aku tanya juga Dia bilang itu tidak mengandung Tidak mengandung pork sama sekali Jadi sekalu-kalunya pun Juga they use beef instead Dia gak bilang halal ya Kan katanya no pork noras juga Ya Karena dia memang gak bikin tulisan halal Cuman As far as we know That they don't put any beef inside that ramen Jadi sekalu-kalunya pun juga mereka pake beef Karena memang itu yang aku tanyakan sama mereka Nah terus Abis itu Cerita terakhir adalah Saat aku mau balik Karena Kenapa nih? Pasti banyak yang nanya Kenapa aku gak bikin vlog saat aku mau balik Jadi ceritanya itu Pas mau balik Kita Punya uber itu cuma dua Di handphone aku sama di handphone Cavio Aku pesen uber di handphone aku Cavio pesen uber di handphone Cavio Otomatis kan yang pesen uber harus jalan dong Aku itu Yang naik uber Cavio Cavio Yang naik uber aku Itu mas Juna Aku masih nunggu Fuji Karena Fuji itu lagi jalan balik ke hotel Tapi udah deket Dia belanja Tapi udah deket Karena memang di deket hotel itu tuh Ada pusat perbelanjaan Nah dia udah deket nih Jadi aku bilang Udah ya gak apa-apa Aku tungguin muti aja Karena Ini harus berangkat Mobil ubernya gak bisa nunggu lama-lama Mas Juna itu gak megang cash Dan gak semua uber bisa gesek Ya kan Jadi akhirnya Udah mas ini kan ubernya udah dibayar Kamu pergi aja dulu Mendingan nanti Aku aja yang pergi naik taksi Aku bisa ngambil buit dulu Karena Maksudnya aku bisa waktu ngambil buit dulu Ke family workbook Sambil menunggu Uti Uti dateng nih kan Kak sorry ya telat lama Padahal sebenernya gak lama guys bentar aja Terus Mereka udah jalan Aku sama Uti itu Ada kali setengah jam Gak dapet taksi sama sekali Jadi itu bener-bener kita udah mikir Aku tuh jujur ya Yang dalam pikiranku udah gini Kau misalnya gue gak dapet taksi gimana ya Kau mau ketimbang pesawat gimana ya Aku kan mikir selalu kayak gitu kan I extend dulu sebulan Sehari Bulan Sehari 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 Emang udah Extended gue sehari Mas aku mikir kan Ti Kita kayaknya nyebrang aja deh Tapi sama aja kak Itu disebrang juga gak ada yang berhenti taksinya But at least we try Aku bilang gitu kan Jadi gak apa deh kak Yuk nyebrang yuk Aku nyebrang Dan itu tuh adalah momen tersosfit Uti ke aku Karena kan Uti tuh orangnya cool Dan gak yang kakak Gak kayak gitu Kau paham gak sih? Itu menurut aku momen tersosfit Uti ke aku Dia kayak gini karakternya Maksudnya kayak yang cuek Terus itu kan hujan Tapi hujan kak Udah gak apa-apa dia ajar Dia megang payung Terus pas lagi menyebrang Kaya di drama korea anjar Payungin gue di belakangnya Terus aku mikir pas Kok aku liat Kok tiba-tiba hujan gila ya Terus aku liat belakang dia Tapi dia tetap dengan muka cueknya Itu Uti Dia tuh emang kayak gitu Tapi That's what make I love her Lalu kita nyebrang Terus Akhirnya tuh Taksi Dari gang kecil Tiba-tiba ada taksi keluar Sekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Taksi Terus kamu tau gak Itu kan aku jadi zebra cross Harusnya orang lagi nyebrang marah dong Semua orang yang lagi nyebrang bantu nanti Taksi, cucap aku yang cuma 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 pakai bahasa Jepang Akhirnya taksi minggir, teret minggir kan Terus aku udah gak tau lagi itu yang ngomong, yang terak-terak di belakang Tapi aku tau mereka itu bukan marah sama aku Maksudnya kayak, taksi, taksi, cukup yaudah, taksi, 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 cukup yaudah Kayak ada tiga empat orang Tiga empat orang, tapi bener-bener begitu kejadiannya Titi, ya, Titi, 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 Titi Taksi itu, yang super taksi, kari-mentara akan itu Titi menentang Nah, tadi gua kasian, ya, man, koper gede Titi sudah gugok, tapi tidak agaknya Titi tuh niewangkat Koper gede banget dan berat go, Kak ทす sindang, dia teng xem itu TON Titi Not before him, tapi untuk aku paksa laman K sneaky Itu aku paksa lah kan Tuh kalunya, aku kasih fotonya ya Nanti fotonya aku kasih lihat disini ya guys Kalo udah di belakang kaya gak kasih gila dong Kok kamu tau sih? Ya tau lah itu kan Kok aku juga tau? Oh iya Terus abis itu yaudah Terus abis itu akhirnya kita sampai ke bandara Alhamdulillah kita gak telat Sampai di bandara pun kita masih check-in Dan aku masih sempat lagi ke kamar mandi Sempat belanja-belanja lagi ke Lauson Dan kita dari Osaka Lending transit ke Tokyo Dari Tokyo kita langsung ke Jakarta Pesan-pesan aku liburan sama Mami, Tio dan Uti adalah Mereka itu orangnya gak banyak Gak banyak cengkune Gak banyak drama Gak banyak cengkune Asik banget Mami Vio selalu taking care of us Dia selalu inget jam makan kita Vitamin kita, air putih, bangun tidur Yang penting Sarapan 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 dia selalu Unigiri, Unigiri, Unigiri Tasya Unigiri Nanti kamu banyak kamu lu Pokoknya aku bener-bener ngerasa kaya Ada sister from another mother Deket aku pada saat aku liburan kemarin Kalo Uti itu, dia itu orangnya Dia yang cuek Tapi sebenernya care Gimana caranya Dia itu cuek Care dengan caranya dia Dia itu care sama kita dengan caranya dia sendiri Dia itu sebenernya kaya pembawaannya itu cuek Tapi sebenernya dia itu peduli Dia itu inget sama kita gitu kan Kayak Liburan kemarin adalah One of the unforgettable holiday that I've ever Kita pernah jalanin lah ya Kita pernah rasakan Dan aku cuma bisa bilang Thank you, Mami, Uti Udah Mau jalan sama kita ya Ya, mudah mau liburan sama kita Maafin kalo kita ada salah-salah kata dan perbuatan I really enjoy the drink Mungkin Sun, si Vanya bisa ikut Iya sama aku ya Kayak pas itu Iya bener Vanya itu liburan cuma Juni-Juli Agustus Bener-bener next kita bisa liburan kosong Betul-betul itu doang Terus kalo buat kalian yang bilang Kenapa kita ngambil kamarnya itu di Airbnb Yang kaya stress room Actually Airbnb itu semalam 2,3 Dan itu menurut aku murah untuk 4 orang Tapi lokasinya itu bener-bener super strategis Dan aku itu disana hampir 7 malam Aku bukan yang gak mau spend money untuk ngambil hotel Karena kalian harus tau hotel-hotel di Tokyo itu mahal-mahal Aku tuh lebih mau menghabiskan rumah aku tuh buat makan Jadi mendingan daripada aku bayar hotel mahal Aku mendingan makan yang mahal-mahal Sebenernya Ya gue kita juga gak nemu yang gak deket Ada sih sebenernya Cuman menurut aku ya mendingan di Airbnb Karena kita bisa beli onigiri untuk sarapan di apartmen Bisa dipanasin Hotel ada tapi kalo apartemen yang kaya itu susah Apartment yang kaya itu susah dicari Apartemen yang kaya susah dicari Karena kita nyari bener-bener di daerah Shinjuku Deket grocery Sebenernya kaya rumah gitu loh kita Iya Tapi bener-bener aku tuh dipikirkan orang yang kalo mau naik ekonomi hayu Naik bisnis juga hayu Dan kalo nginep di hotel yang bagus aku bisa Tapi kalo nginep di apartemen yang ekonomis juga aku gak masalah Karena menurut aku situasional ya Ya bener Karena menurut aku liburan itu bukan tentang menghabis-habiskan uang Tapi adalah menggunakan uang se efisien mungkin gitu Karena yang kita cari adalah pengalamannya And I'm really happy Thank you for watching Bye bye Ini berapa nilainya? 100 per 10 sih Ini 100 per 10 sih Soalnya ini enak banget Iya 1000 Oh my god